Intro Ada jajanan pasar nih Aduh Betulan gak ada orang Anak jadi lover Aduh anak makan aja deh Wah Enak bener nih cak Wan Stop Apa yang tunda kau lakukan Itu bukan makanan Itu boneka Alfa Boneka Iya Itu boneka Alfa Itu boneka Itu boneka Masa cakwe sih Ente yang bener Jangan pohonin anak Eh saya gak bohong Wan Ini boneka Ini namanya boneka jafar Boneka jafar apa itu Boneka jafar Penasaran kan Penasaran Setelah yang berikut ini Kita akan segera kembali Aduh masa ada iklan Nanti saya bagi teman saya ya Ada yang jualan Yang paham soal ini Ini yang punya Bukan Ini yang punya Masa gak paham Jajanan pasar Sebentar ya Ini kenalin Selamat datang Selamat datang Selamat datang Mari mari Selamat datang Mari 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 Silahkan duduk Duduk dulu Duduk Duduk Ini apa namanya Boneka jafar Anak hampir ketipu Anak hampir ketipu Anak hampir ketipu Makanan Gak senyum boneka Boneka jafar itu apa sih Maksudnya Jadi ini boneka jafar itu Karakter yang memang Semuanya kita bikin Berbentuk jajanan pasar, khususnya Indonesia ini cakwe itu ada cakwe ada lemper lemper ada pastel pastelnya belum ada ini pastelnya ini apa ini ini getuk ada bolu kukus ada kue lapis ini apa ini celorot celorot yang pake itu yang pake ini yang pake ini inspirasinya dari jajanan pasar terus ini ada bukunya juga ini ada ceritanya memang jadi ini sebenarnya buat kita kenalin buat anak-anak jadi buat generasi ke depan sebenarnya kan banyak yang belum kenal biasanya kita aja gak kenal tapi ini tuh dijual juga ini lewat lewat online tapi bukan cuman bodek aja ya ini ada apa ada buku mau warnai ini ada di toko buku ada ada buku mau warnanya juga ini buku mau warnai jadi pengenalan bentuk warna oh cocok banget ya buat anak-anak ya buat media visual kartun jajanan buku mau warnai tuh 1,2,3 ini siapa ini? itu kuesus oh ini si sus kuesus ini si sus ini si kelepon ini si kelepon kelepon umum ini bagus apa nama online shopnya? nama onlinenya kartunjapar blogspot.co.id sosmednya sama kartunjapar kartunjapar ini bagus banget nih untuk belajar ya ini kan pengenalan angka kita insert karakter-karakternya bener-bener makanan jajanan palsu ternyata banyak ya banyak sekali ini variasi harganya berapa? itu kalau kaya boneka itu di 65 kalau atas itu 100 kalau buku itu di range 25 bagus tapi kalau kue putut tuh kenapa dijualnya di malam hari ya? biasanya malam-malam gak sih? karena kalau dijualnya siang hari namanya bukan putut apa pak? cucet panas tapi mungkin biar kedengeran kali ya suaranya ya iya kan ini ada alasannya ya ada alasan kenapa kue putut tuh dijual di malam hari karena proses pembuatan bahannya cukup lama oh begitu jadi penjual kue putut itu rata-rata pakai bahan dasar yang digiling sendiri dan dijadikan tepung gula untuk isian kue putut harus dijemur dulu biar kering dan tidak lembab jam 2 siang biasanya itu pendagang baru mencampurkan bahan-bahan untuk diulen uh lama banget sih prosesnya ya jadi sore atau malam ketika mereka baru itulah mereka baru keluar untuk berjualan dan juga bener kali ya bunyi ngungnya itu biar kedengeran jelas kan sepi kalau malam kan sepi kalau siang kalah mas suara kenal pot metrum ini nah ini ada kegiatan apa lagi nih storytelling storytelling ya ada buat kue tempat-tempat jadi selain kita kenalin di online kita juga ada komunitas tiap kegiatan tiap minggu gitu nah kebeneran banyak yang suka dongeng karena kita suka ngumpulin anak itu depan rumah daripada main-main kemana-mana gitu kan iya 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 dongengin pakai si kue-kue ini ya jadi mengenalkan jajanan pasarnya bentuknya sudah mewakili jajanan pasar coba dong kita bercerita gitu ya dari Bang Andre kalau suatu hari halo teman-teman ayo kita jalan-jalan yuk ke pasar terlalu banyak teman-teman yang lain kamu bukannya kamu itu kue pancong ya aku baru kukum oh maaf kamu apa sih coba tebak aku apa kamu kue lapis ya bukan bisa jadi bisa jadi ayo dong aku tau aku tau eh aku siapa kamu betul kan betul aduh ada cak kue apa kabar cak kue cak kue cak kue kamu dari mana aku lagi jalan-jalan kan aku ke bareng-bareng dari tadi oh eh cak cak di WIB udah berapa lama sih cak itu bukan cak lontok cak kue cak lontok gila cak lontok itu diajak juga dong terus jangan lupa itu hijau-hijau kenangan dulu aku lemper habis pulang sekolah oh lemper eh kamu oh aku tau aku pernah dateng ke sekolahnya lemper tau dia itu sekolahnya di SLJ apa tuh sekolah lemper jaya ayo kali itu kita sama-sama ke pasar yuk kekianlah cerita pada pagi hari ini besok akan dilanjutkan lagi pada episode berikutnya oke ngomong-ngomong soal jajanan tradisional ini ada kerupuk kuah padang ini lucu banget sih kalau bulan ramadhan di padang itu pasti ada jajanan khas yaitu kerupuk kuah kerupuk kuah jadi kerupuk terbuat dari tepung beras nanti akan disiram dengan kuah seperti kuah sate senengkapnya nah ini ada videonya kita lihat dulu hanya ada di bulan ramadhan inilah jajanan tradisional musiman ala kota padang kerupuk kuah sesuai namanya sajian terdiri dari kerupuk yang terbuat dari tepung beras berbungu bawang merah dan bawang putih juga salutan berupa kuah ladol yang merupakan olahan cabai dengan sejumlah rempah paduan keduanya hasil kita rasa gurih pedas yang khas dengan teksturnya lembut di setiap suapan selain jadi cemilan masih ada banyak cara lain untuk menikmatinya seperti dengan mencampur kerupuk kuah dengan mie goreng atau menambahkannya dengan kuah balado semua sesuai selera pedagang sebagian besar membuat sendiri bumbu dan kerupuk andalannya namun ada pula yang gunakan kerupuk jadi kerupuk kuah tersaji mulai 3.000 rupiah per porsi kalau di padang tidak ada kerupuk kulit kerupuk kulit disiram sama kuah kadang-kadang kan kalau makan sate padang kalau gak mau makan satenya minta bumbunya itu terus dikasih kerupuk kulit ternyata mbak suaranya benar-benar kayak ini ya kayak tokoh-tokoh di kartu itu ya benar biasa storytelling soalnya apa nama instagramnya atau blog? instagramnya kartun jafar juga kita kartun jafar terus di facebooknya juga kartun jafar kartun jafar terima kasih loh terima kasih mudah-mudahan anak-anak jadi pada ngerti bukan cuman anak-anak kita juga udah mulai tau soal jajanan pasar ya ini dong apain main kuis lah kita katanya tau jajanan pasar iya udah tau udah diinformasi iya gue punya kuis ini jajanan pasar yuk kita ketemu main game goreng bang Arda matahasi dalam pasti nih tebak apaan lewatkan lewatkan disini dong cahyono lewat dari sini dulu ya oke apakah aku aku bentuknya biji 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 wijen onde onde di dalam diriku ada kacang hijaunya onde onde kita lihat ya wijen ada onde onde saya kalau ngeliat masar onde keringat dono iya ini makanan top banget ini dari dulu nih ya tapi ini saking topnya ada miniatur masjid deh masa sih dimana waktu ramadhan tahun 2015 ada sebuah hotel di solo memajang miniatur masjid Taj Mahal yang terbuat dari ribuan kue onde ini diameter miniatur ini 150 cm tingginya 110 cm menghabiskan 70 kg tepung ketan untuk membuat onde onde waktu membuatnya satu minggu dengan 3000 onde onde yang disusun dan onde ondenya warna warna ternyata ada rasa pisang keju ubi ungu dan juga tape ondenya bagus banget ya oke next point agak gelupa nama-namanya apakah aku nama ku berasal dari bahasa arab yang artinya ampunan aku berbentuk bulat gepeng aku terbuat dari tepung beras bulat gepeng kue cucur salah bahasa arab pak wan orang tau nih wan apa ya yang artinya ampunan doodol bukan kalau ampunan bahasa arabnya apa pak tau gak oke kita langsung sama ya lalu lalu oke tengeng apa nih apum 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 itu ternyata memang benar ya dari bahasa arab ya asalnya ya jadi afwan awalnya itu atau afun yang artinya ampunan dalam filosofi jawa kue ini adalah simbol permohonan ampun atas berbagai kesalahan jadi orang jawa menyederhanakan bahasa arab itu menjadi apem ada lagi ada yang bilang kalau kue apem itu awalnya ada pada jaman sudan kalijaga yaudah berarti kita next point lagi ya oke apakah aku aku terbuat dari singkong aku warna-warni aku rasanya manis dan bagian atasku ditaburi kelapa timus timus apa timus timus bukan salah timus ada kelapa ada kelapa di atas tadi serabi serabi bukan kelepon serabi bukan salah netot kita lihat sama-sama ya apa ini tau gak anda tau ini apa ini aduh getuk kan getuk 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 itu warna-warni ngomongin soal getuk ada getuk instan ciptaan mahasiswa IPB tuku mahasiswa institut pertanian Bogor itu berhasil membuat membuat sebuah produk makanan inovasi yaitu getuk instan namanya adalah tuku kalau misalnya sudah tua toku iya dibuat dari singkong yang kemudian diolah jadi bahan seperti flex flex ini pun dapat dibuat menjadi getuk instan dan minuman sereal kalau untuk buat getuk flexnya harus dihaluskan lagi seperti bubuk harga satu cup serial itu adalah 10 ribu ada getuk instan kalau yang serial itu 10 ribu kalau getuk instan harganya 20 ribu per bungkusnya tadi katanya gaguh masalah makanan pasar tapi kok kan nebak ini nebak yang gak ketepak cuma satu doang next point satu lagi terakhir apakah aku aku minuman biasanya aku berisi kelapa tapak campur ketan hitam aku dinamai karena aku didorong es doger 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 awalnya doger kali ya ini doger bentuk baru modern ini es doger asalnya dari cirebon awalnya hanya dijual di pikulan aja namanya es serut karena udah mulai pakai gerobak berubah jadi namanya jadi es doger atau singkatannya dorong gerobak oh doger dogernya dorong gerobak saya baru tau karena berubah nama jadi berubah juga bentuknya sekarang ditambah banyak bahan tapi ada banyak juga tukang es doger yang gak ngedorong gerobaknya dia stay di tempat tetapi tetap namanya doger karena jadinya dokem gerobak oh gerobak support kita terus ya oke 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 dan pemenangnya adalah si senter kayak malin ini bisa orang melukis dengan pakai senter gini ah yang bener ada pacen eh kan dulu yang menang siap eh yeay saya gini ah senter bukanya kalau mau masuk kiri saya dong kena senter dong itu disyuting senter tuh buat vila 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 gitu ada nih buat melukis wajah melukis wajah pakai senter iya beneran bentar ada nih masa sih oke 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 jadi penasaran kalau begitu misalnya penasaran saya juga kalau gak diungkapin ntar kepikiran kepikiran nah habis dari sini ntar kita akan jelasin soal melukis pakai sinar-sinar ya tetap di pagi-pagi semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati